Baik, halo Halo, selamat malam Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo Gimana nih mbak ceritanya? Oh, sampaian Putra aneh mbak Yuni Putra aneh? Sampaian putra aneh mbak Yuni? Bukan mbak, saya Sandro Oh, Sandro Sampaian asinnya mbak Yuni Yang kerjati asinnya mbak Yuni Sampaian mau apa? Enggak, aku kan mau cari informasi gitu loh Mau cari kerja Anakku disini Aku sudah disini gitu loh Di Indonesia anakku gitu Terus ini asinnya apa namanya? Asin apa? Kenapa? Asinnya asin apa ini namanya? Saya youtuber, saya bukan asin Tapi kalau anak mau Oh, youtuber Yaudah ya Kalau saya tak pikir Ejen Yaudah terima kasih Kalau bukan ejen gitu ya Aku salah 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 paham mungkin Tapi Kamu itu apa? Ejen disini gitu Jadi aku mencari informasi Ingin mencari Anu Lawangan kerjaan Anakku gitu Anak esamen X atau non? Non Yaudah, udah-udah Aku kasihkan Bu Linda Karena gak diangkap-angkap Saya pikir lembak Yuni Sandanku Ke abang Esamen dapet nomor dari siapa lo? Aku dari Apa itu? Youtube Sampai dapet nomor dari Youtube Nek ngomong Mbak Wong Youtube Yuk Apa salah? Kan gak salah Kalau ejen kan Kalau nomor ejen Ya ejen Dapetnya di Youtube Ya nomor Youtube Gimana sih Sampai Mbak Juni Waktu itu Ngomong sama Mbak Juni Nah Tapi kan Di Youtube-nya Mbak Juni itu Di warganya Mbak Juni Atau anaknya Atau pegawainya Saya komplotannya Bukan anaknya Bukan pegawainya Saya komplotannya Kita satu komplot Satu komplot Membantu orang-orang Yang punya masalah Sampai makannya Jangan cuman Ngeliat nomornya Nonton channelnya juga Channel saya namanya Sandro Jabrik Biar gak salah-salah Dan kita juga bisa Bantu orang-orang Yang mau berproses Begitu ceritanya Ya tapi Terserah sampean Kembali lagi Wong jenengnya Wong tuwek Kadang-kadang Nek wong tuwek kan Produk angel Ditoto Kan kayak gitu Gak apa-apa Sakar PDW Ya boleh Gak apa-apa Bebas Mau Bu Linda Mau Bu Nurul Mau Bu siapa saja Bu Gamreng Bu Markona Kan boleh semua Gak ada masalah Iya Sampai gelutu juga ya Loh makanya nonton konten saya Namanya Sandro Jabrik Biar sampe juga tahu Saya orangnya ngapain aja Channel Youtubenya Isinya apa saja Penting gak Untuk ditonton Ada nilainya gak Ada manfaatnya enggak Gitu Alhamdulillah Semuanya ini Ada manfaatnya Mbak Yuni itu Alhamdulillah Nekini Memperjuangkan Sebagai Apa Devisa-devisa Hongkong ini Yang bermasalah Bermasalah Jadi tolong Ampe Mbak Yuni Alhamdulillah Mudah-mudahan Terus maju Terus mas Ya Membantu Orang-orang yang Kurang Apa Nasibnya kurang Nujur Alhamdulillah Oke Ya udah ya mas Terima kasih ya mas Informasi ini mas Siap Matur Sembahanun Selamat siang Selamat malam Oke ya teman-teman Semuanya Jadi Dari Percakapan ini kan Bisa kita Simpulkan Bahwa sebenarnya Sebuah Miskomunikasi Atau segala sesuatu Terkadang Seseorang itu Asal Apa ya Kembali lagi ya Namanya gak tahu Itu kan gak ada masalah Jadi Ya Ketidaktahuan itu Yang sebenarnya Menyebabkan kita itu Lebih banyak Tersesat Nah Ketidaktahuan itu Muncul karena apa Karena dia memang Tidak mau mencari tahu Dan mencari Kalau toh pun Mencari tahu Mencari tahunya Itu Tidak detail Mencari tahunya Sekedar ya sudah Saya coba Telepon Ya gak salah juga Kemampuan seseorang itu Kan pasti Beda-beda Jadi Yang jelas Mereka Kadang direkomendasi Seseorang Nomor telepon Jadi kemudian Dia deltelpon Jadi Tidak juga Bercerita Halo Ini dengan siapa Harus bagaimana Seperti apa Jadi kayak gitu Langsung Jadi di Anggap semuanya Sama Jadi kadang-kadang Disitulah yang Notabeninya Kadang-kadang Saya juga ngerasa Dimana bahwa Wow Kok kayak gini Kok kayak gitu Jadi seperti itu Semuanya No problemo Jadi gak ada Persoalan Lagi soalnya Saya tadi Mencari orang Yang nelpon saya Tapi kok gak ada Gitu loh Jadi Dia nelpon saya Gak tahu nomor Di nomor yang mana Tadi sempat Gak saya angkat Tapi coba Saya angkat kembali Oh mungkin nomornya ini Dia gak pakai Whatsapp Jadi seperti itu ya Buat teman-teman Semuanya Sekali lagi Yang Ada di Hongkong Maupun yang ada Di Indonesia Sekali lagi Harapan saya itu Digali Segala bentuk Macam informasi Dan dikumpulkan Karena hari-hari ini Itu banyak sekali Orang-orang yang Notabeninya Mencari informasinya Itu yang Singkat-singkat saja Mau cepat-cepat saja Mau instant-instant saja Jadi tidak benar-benar Apa yang terjadi Jadi Informasi itu Tidak dari A B C D E Tapi dari satu sumber Langsung dipercaya Di sumber itu Nah itu yang menyebabkan Nah tidak di compare Tidak dibandingkan Sehingga Seseorang akan Lebih mudah Terjerumus Ketika dia sudah Mengambil langkah itu Tidak ada Pembandingnya Tidak ada Komparasinya Itu yang menyebabkan Makanya Sebisa mungkin Ketika sebuah informasi Itu Bukan dari satu sisi Dari satu arah saja Dicoba Dikumpulkan informasi Dari berbagai macam Arah Dan apakah Ada kesamaan Atau semuanya Justru berbeda Kalau berbeda Ya kita coba Kenapa kok berbeda Kita pikirkan Pakai logika Kalau ada banyak Persamaannya Berarti memang Prosesnya itu Tidak mendekat Prosesnya juga Mendekati Ke arah yang sama tadi Karena dari berbagai sumber Ada kesamaan Jadi disitu Teman-teman semuanya Dan tidak ada Sekali lagi ya Saya juga Belum tahu Belum Begitu Melihat Mereka promosinya By tulisan Dan Agent Ataupun PT Itu mereka Tidak melakukan promosi Tidak capek-capek Melakukan promosi Jadi mereka Tidak capek-capek Nyari anak Ya Cukup Mereka menggunakan Calo Atau sponsor Dan dia membayari Nah disitulah Persoalannya Calo dan sponsor Tadilah Nah karena memang Ya Sekali lagi Dia gak mau Gaji Gaji Atau bukan Gak mau Gaji ya Ibaratnya untuk Recruiter Atau semuanya Itu kan Otomatis Bayarin orang Tapi kalau Misalnya Sponsor Atau calo Itu kan Kalau ya bawa Anak Baru mereka Dapat Jadi disitu Namanya win-win Solusi Makanya lebih Berhati-hati Buat teman-teman Sebelum Proses apa Segala sesuatu Orang Ngomongnya Manis Tapi setelah Kalian diproses Ada persoalan Itu baru Masalah muncul Maka dari itu Tetap Keep stay tune My youtube channel Terus Gali informasi Yang ada Di compare Dibanding-bandingkan Di kiri kanan Dan atas Ambil yang satu Yang terbaik Buat kalian Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye 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 bye